2 tim yang sudah resmi meraih tiket promosi ke Liga 1 mulai berburu pemain baru. Semen Padang dan PSBS Biak dikabarkan sudah siapkan rekrutan anyar untuk didatangkan musim depan. Inilah dua rumor transfer pemain terbaru Semen Padang dan PSBS Biak. PSBS Biak mengincar pemain baru untuk posisi gelandang. Nama pemain baru yang masuk list daftar belanja PSBS Biak merupakan pemain tim Nas Indonesia. Riki Kambuaya gelandang tim Nas Indonesia kini dikaitkan dengan tim berjuluk Badai Pasifik. PSBS Biak ingin datangkan Riki Kambuaya untuk memperkuat sektor lini tengah musim depan. Pemain kelahiran sorong tersebut menjadi target buruan pertama tim PSBS Biak. Riki Kambuaya saat ini masih tercatat sebagai pemain tim Dewa United. Musim ini Riki Kambuaya sudah catatkan 23 penampilan dengan torehkan 2 gol dan 2 asis. Awal musim lalu Riki Kambuaya didatangkan Dewa United dari Persib Bandung dengan skema transfer. Yang menarik di nanti adalah bagaimana upaya PSBS Biak untuk datangkan Riki Kambuaya nantinya. Apakah akan lakukan skema transfer, atau dengan status pinjaman? Semen Padang yang juga sudah memastikan promosi ke Liga 1 mulai mengincar pemain baru. Satu nama pemain yang kini santer dikaitkan dengan tim Kabau Sirah seorang penjaga gawang. Teja Paku Alam penjaga gawang berusia 29 tahun dikaitkan dengan Semen Padang. Kabarnya Semen Padang ingin datangkan Teja Paku Alam yang memang pemain asal Sumatera Barat. Kans Teja Paku Alam gabung Semen Padang terbuka lebar apalagi posisinya kini di Persib mulai tersisihkan. Teja Paku Alam kini bukan lagi pilihan utama Persib di posisi keeper sejak kedatangan Kevin Mendoza. Teja Paku Alam gabung Persib Bandung sejak tahun 2020 lalu. Musim ini Teja Paku Alam sudah catatkan 14 penampilan bersama tim berjuluk Maung Bandung. Musim ini Teja Paku Alam berusia 30 penampilan bersama tim berjuluk Maung Bandung.